Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Nama saya Mila Sekarang saya akan kembali membuat tutorial membuat sabun Kali ini saya akan bikin sabun charcoal dengan hiasan botanical yaitu rosebud yang sudah dikeringkan Dan juga fragrance nya saya menggunakan fragrance bunga mawar Nah untuk warna hitamnya saya tidak akan menggunakan charcoal semuanya Saya akan menambahkan mica warna hitam Semua bahan akan saya taruh di description box Dimana saya belinya, link-linknya Nah ini saya siapin seperti biasa minyak Resepnya juga akan saya taruh di description box Pertama saya akan campur dengan seperempat bubuk charcoal Atau activated charcoal Terus kemudian saya akan menambah 2 x 1.4 teaspoon mica warna hitam Jadi ya setengah teaspoon ya mica warna hitamnya Setelah itu saya aduk dulu sampai rata Ini sebenarnya langkahnya bisa aja Kalau misalkan mau dicampur larutan soda apinya dulu Baru dicampur pewarnanya juga boleh Tapi ini karena saya pakainya cuma satu warna Jadi saya campur warnanya semua di awal Nah ini saya campur larutan lainnya Terus saya blend Ini saya blendnya gaspol aja sampai dia trace-nya itu jadi thick trace yang siap untuk dituang Karena cuma satu warna ya Nah ini kalau misalkan mau warnanya lebih hitam lagi bisa ditambahin lagi seperempat teaspoon bubuk mica lagi Kenapa saya nggak pakai bubuk charcoal semua Karena saya pernah pakai bubuk charcoal semua Ternyata warna hitamnya itu luntur Kalau pakai activated charcoal Sebenarnya ini baru pertama kali sih saya pakai mica Cuma sepertinya si mica sih nggak akan luntur ya warna hitamnya Semoga Nah ini kita aduk-aduk dulu Karena tadi kayaknya karena saya terlalu gaspol dia ada gelombong-gelombong udaranya Ditambahkan satu tablespoon atau 15 gram Sekitar 15 gram Fragrance-nya Ini saya pakai fragrance bunga mawar ya Nah terus diaduk-aduk setelah merata Langsung dituang ke cetakan Nah ini teksturnya udah tekstur yang thick trace Terima kasih Ini di tap-tap dulu Tuh kan jadi rata setelah di tap-tap Terus setelah itu saya bikin tekstur diatasnya Supaya lucu aja gitu Disini kelihatan ya sebenarnya ini warnanya nggak hitam banget tapi agak keabuan Karena saya tuh pengen warnanya Karena saya tuh pengen warnanya matching sama Apa di bawahnya kelopaknya rosebudnya itu ada warna grayishnya gitu Nah jadi saya tuh pengen nyamain warna grayishnya Tapi ini sih kayaknya kalau misalkan dia udah dikuring warnanya tuh akan jadi lebih gelap lagi Ini saya coba mentekstur Terima kasih telah menonton Nah ini dia rosebudnya Cantik kan warnanya Nah ini saya susunnya tiga-tiga Jadi setiap piece-nya nanti dapet tiga kuntum bunga mawar Yang mini-mini dan imut-imut ini Untuk pemakaian botanikal Seperti bunga kering atau daun-daunan gitu Di sabun kita harus hati-hati ya Karena reaksi sapunifikasinya itu bisa menyebabkan Botanikalnya itu jadi berwarna kecoklatan Jadi kalau saya biasanya gak suka Mencampur Bunga-bunga kering itu Di dalam sabunnya gitu Kan banyak tuh yang nyampur Lavender atau kalendula Di dalam sabunnya Itu soalnya dia nanti warnanya jadi kecoklatan Jadi kayak warna busuk gitu Jadi saya lebih suka naruh diatasnya Walaupun kadang-kadang tuh Ditaruh diatasnya juga yang Bagian bersentuhan langsung Dengan sabunnya Kadang-kadang warnanya tuh agak kecoklatan Jadi saya usahakan ada yang Gak bersentuhan Supaya warnanya gak Gak kecoklatan Nah ini jadinya Seperti ini Setelah didiamkan selama Ini didiamkan selama Kurang lebih semaleman ya Tapi ini saya juga bukanya udah siang Jadi mungkin udah hampir 20 jam ya Ini udah keras banget Jadi udah siap dipotong Ini kita lihat warnanya tuh Memang Abu-abunya tuh menjadi lebih terang ya Tapi setelah proses sabunifikasi ini Saya yakin dia akan Semakin gelap warnanya Karena Kadar airnya berkurang kan Kalau kadar airnya berkurang Biasanya Warnanya akan semakin gelap Nah kalau misalkan Kalian mau bikin warnanya hitam Ya kayak tadi Saya saranin Ditambah Mika yang Mika hitamnya Ditambah Ya seperempat teaspoon lagi lah Nah selain yang Rose bud Dan Fragrance rose Saya juga bikin yang Lavender Nah yang lavender Seperti ini Ini saya pakai essential oil lavender Mana cantik kan Mandi kembang Terima kasih sudah menonton video ini Kalau bermanfaat buat kalian Jangan lupa klik tombol like Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya